Badai COVID-19 kembali menerjang. Varian baru seperti Omikron memang mempunyai gejala yang sedikit berbeda. Tak ayal, kadang kita abai dan menganggapnya biasa. Lantas, seperti apa ciri-ciri orang yang terpapar dan bagaimana proteksinya agar kasus Omikron tidak semakin banyak? Kita lihat yuk. Pemirsa Badai COVID-19 kembali melanda negeri ini. Tak tanggung-tanggung penambahan jumlah pasien pun terus meningkat drastis setiap harinya. Bahkan dalam kurun waktu satu minggu saja, yaitu mulai dari tanggal 1 hingga 7 Februari 2022, jumlah kasus COVID-19 meningkat hingga dua kali lipat, yaitu dari Rp16.000 menjadi Rp36.000. Dan jumlah ini pun diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir Februari mendanak. Badai ketiga terjangan COVID-19 hingga hari ini terus terjadi. Kian hari, makin banyak orang di Indonesia yang terpapar dengan sumber penyebaran yang beragam. Mulai dari sekolah, lingkungan perumahan, kantor, hingga ke dalam keluarga. Tingkat okupansi rumah sakit pun melonjak drastis. Disinyalir, badai ketiga ini punya daya tular tinggi dan akan mencapai puncak melebihi jumlah badai sebelumnya. Meski banyak pihak menganggap varian saat ini, termasuk Omikron, tidak berbahaya, namun kita pun tak boleh lengah. COVID-19 tetap menjadi momok berbahaya bagi lansia, anak-anak, dan mereka yang punya penyakit bawaan atau komorbit. Penerapan protokol kesehatan perlu diperketat dimulai dari diri sendiri. Banyak yang tidak tahu kalau gejala COVID-19 varian baru ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Meski ada, namun tidak banyak yang mengalami kehilangan penciuman. Gejala yang timbul justru seperti influenza pada umumnya, seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek, demam, bersin, sakit kepala, mual-mual, hingga nyeri otot. Nah, jika Anda mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksakan diri Anda dengan melakukan swab antigen dan PCR atau tes usap. Ingat-ingat kembali, apakah Anda pernah kontak orat dengan orang yang positif COVID-19? Bagaimana penanganan bagi mereka yang sudah terpapar? Isolasi mandiri atau isoman di rumah jadi solusi, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 45 tahun, mengalami gejala ringan, dan tidak memiliki komorbit. Pastikan agar kamar dan kamar mandi terpisah antara pasien COVID-19 dan penghuni rumah lain. Siapkan akses telemedicine atau hotline di 119 agar pendistribusian obat bisa tersalurkan. Dan yang tak kalah penting, cek selalu kadar oksigen dalam darah. Komitmen untuk tetap di rumah selama masa isoman menjadi kunci agar penularan tidak semakin meluas. Apabila gejala makin parah, segera ke rumah sakit terdekat. Untuk mendukung masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, maka tentunya ada layanan telemedicine yang kita siapkan. Jadi kalau kemudian kita periksa pada laboratorium yang sudah berada di bawah di jaring tempatan kesehatan, nanti pada saat PCR-nya positif, jadi harus pemeriksaan PCR ya, nanti akan mendapatkan WhatsApp notifikasi pada nomor telepon dan nick yang kita daftarkan saat kita melakukan pemeriksaan PCR. Dari notifikasi tersebut akan ada link untuk akses ke layanan telemedicine. Nah dari hasil konsultasi secara daring ini atau telemedicine ini akan mendapatkan resep yang akan ditembus secara elektronik juga ke kimia farma dan nanti akan diantarkan oleh si cepat langsung ke rumah masing-masing. Isolasi mandiri dianggap selesai apabila tidak ada lagi gejala klinis. Kembali mengulang tes usap minimal 10 hari sejak dinyatakan positif. Bila dua kali tes usap, Siti di atas angka 35, maka Anda sudah dinyatakan negatif. Lantas, bagaimana bagi Anda yang sehat? Mari sama-sama melawan COVID-19 dengan melakukan vaksinasi, kurangi mobilitas, tidak bepergian jauh, serta terus menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. COVID-19 belum usai. Kenaikan angka yang fantastis dari hari ke hari menunjukkan kalau mutasinya cepat dan masif. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melawannya. Karena bersama kita bisa dengan saling membangun kesadaran diri dan saling melindungi orang-orang di sekitar kita. Yuk kita lawan COVID-19. Saya Des Vita Bionda dan Tim Liputan Aineus melaporkan. Terima kasih telah menonton!